The power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Ungkapan teori politik dari Lord Acton ini kembali menampakkan kebenaran. Dengan kata lain, bahwa kekuasaan cenderung korup menampakkan wajah aslinya. Dalam sejumlah kasus korupsi yang terungkap di ruang publik, selalu mempunyai keterkaitan erat dengan pengambil keputusan. Baik di kalangan pejabat pemerintahan maupun para elit politiknya. Dan celakanya lagi, perilaku korupsi di era reformasi ini punya kecenderungan rakus dibandingkan dengan koruptor di era rezim sebelumnya. Dibanding rezim sebelumnya, jumlah kebocoran anggaran di era rezim reformasi membengkak dari 20% menjadi hampir 40%. Selain rakus, korupsi dilakukan secara berjamaah alias beramai-ramai. Nilai kerugian negara di situ diduga buat melebihi angka 100 miliar. Begitu juga dengan Nazaruddin, di mana nilai kerugian negara mencapai 6, sekian triliun rupiah, maka tidak mau kita mengatakan bahwa ini sangat rakus. Koruptor muda lagi rakus. Pendapat senada juga dikemukakan peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW. Korupsi terjadi akibat keserakahan individu yang mempunyai sifat mental tidak bagus. Pada ketika ini, kita sudah pada kesimpulan bahwa korupsi yang sekarang terjadi di Indonesia itu adalah korupsi karena keserakahan. Pada sejumlah kasus besar korupsi yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ini, mempunyai keterkaitan erat dengan kekuasaan. Sebut saja kasus mega skandal Bang Senturi, yang menyeret nama Wakil Presiden Budiono, atau kasus korupsi hambalang yang juga menyeret sejumlah nama politisi Partai Demokrat. Sebagai partai penguasa, tidak sedikit karder Partai Demokrat yang harus berurusan dengan hukum. Selain mantan bendahara Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondah kini sudah dalam tahanan terkait kasus korupsi. Nama lain yang juga kerap dikaitkan dengan sejumlah dugaan kasus korupsi adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbadingrum. Pemanggilan Anas oleh KPK selama ini masih dalam status saksi. Bahkan Anas kerap kali membantah keterkaitan kasus korupsi dan siap digantung di Monas bila terbukti bersalah. Ketidakseriusan pemerintah dan elit partai memberantas korupsi semakin memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Tahun lalu, posisi Indonesia masih bertengger di urutan keempat negara terkorup dari versi Lembaga Transparansi Internasional setelah Rusia, Cina, dan Meksiko. Stigma miring ini memang menyakitkan sebab dalam realitas sehari-hari, pemerintah dan pejabat negara ini paling gemar berkampanye tentang pemberantasan korupsi. Bahkan Partai Demokrat yang paling giat melawan korupsi tidak sedikit dari kadernya yang ternyata tersangkut kasus korupsi. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!